Tim Merah Putih akan memulai perjuangan di ajang 4 tahunan ini dengan melawan Irak pada 15 Januari 2024. Namun, jelang menghadapi laga perdana Tim Merah Putih justru dihantam kabar kurang sedap. Pasalnya, keeper Timnas Indonesia Shahrul Trisna mengalami cedera, sehingga harus dicoret dari Tim Merah Putih. Kepastian ini diungkapkan oleh akun resmi Timnas Indonesia di Instagram, Minggu, 14 Januari 2024. Dalam unggahan tersebut, Shahrul dipastikan absen memperkuat Tim Merah Putih. Dengan begitu, Nadeo bakal bergabung dengan Timnas Indonesia di Doha, Qatar. Lebih lanjut, dalam unggahan ini Shahrul pun didoakan agar segera sembuh. Walaupun dalam unggahan ini tak diungkapkan cedera apa yang tengah membalut Shahrul. Tak hanya melepas Shahrul saja, Timnas Indonesia pun siap menyambut pemain Borneo FC Nadeo Argawinata. Akan tetapi, pemain yang sempat tak masuk dalam squad ini terbaru dipastikan akan merapat ke Timnas Indonesia. Pasalnya, ia dipanggil untuk menggantikan satu keeper lainnya yakni Shahrul. Dengan begitu, Nadeo akan menjadi bagian dari Tim Merah Putih yang berjuang di ajang 4 tahunan tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia segera memulai perjuangan di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak. Setelah menghadapi Irak, Tim Merah Putih akan menghadapi Vietnam 19 Januari 2024 dan terakhir kontra Jepang 24 Januari 2024.